Saudara-saudara, kalau kita mempelajari tentang tema kita pada kesempatan ini, yaitu tentang mengapa doa sulit terkabul. Itu kalimat yang pertama, mengapa doa sulit terkabul. Kemudian kalimat yang kedua, bagaimana agar doa cepat terkabul. Ya, jadi kalimat pertama, kenapa doa sulit terkabul. Sulit. Tapi kemudian yang kedua, bagaimana agar doa cepat terkabul. Kok bukan lebih mudah ya, tadi katakannya sulit. Sulit kan mestinya mudah, bagaimana doa mudah terkabul. Kalau bagaimana agar doa cepat terkabul, berarti kalimat pertama, bagaimana atau mengapa doa, lambat terkabulnya. Ya, tapi oke lah, ini temanya cukup menarik sekali ya. Tentang doa yang kok nggak terkabul-terkabul, ini bagaimana. Nah, saudara-saudara, mungkin kita harus memahami dulu pemahaman tentang doa ya. Jadi kalau kita tadi barusan membaca parita, apakah ini disebut doa dalam agama Buddha? Karena kegiatan membaca parita ini, kita jarang ya mengatakan ini sebagai doa. Jadi kalau misalnya panitia membuat susunan acara, sebelum ceramah dhamma, akan didahului dengan doa. Kayaknya kok iya nggak cocok ya. Sebelum ceramah dhamma, akan didahului dengan puji-pujian. Kok iya nggak cocok juga. Tapi kalau selama atau sebelum ceramah dhamma, akan dilakukan pembacaan parita. Atau akan dilakukan puja bakti. Nah, ini istilah yang kita biasa gunakan, puja bakti. Jadi, kita gunakan istilah puja bakti. Ya, mungkin panitia perlu mematikan beberapa peserta yang baru supaya otomatis bisa mati karena kadang-kadang mereka lupa. Nah, kalau pas join ke ruang seperti ini. Nah, jadi kita tidak menggunakan istilah doa. Upacara ritual kita, biasanya kita gunakan istilah puja bakti. Puja berarti menghormat. Nah, jadi, kalau tadi Anda misalnya membaca parita, sebetulnya Anda menghormat kepada sang Buddha. Misalnya, menggunakan nama karagata, puja gata. Itu sebetulnya adalah bentuk penghormatan. Kemudian, buja bakti. Bakti di dalam dharma adalah bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau tadi misalnya membaca Manggala Suta. Anda membaca Manggala Suta menyatakan bahwa inilah berkah utama. Misalnya saja, tidak bergaul dengan orang tidak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat mereka yang patut dihormat, itulah berkah utama. Nah, jadi, artinya bagaimana? Kalau kita hanya membaca saja, bahwa jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana, dan seterusnya, apa itu artinya? Tapi begitu kita mulai melakukan, kita langsung merenung. Apa sih yang disebut tidak bijaksana? Oh, yang disebut tidak bijaksana itu adalah mereka yang perilakunya banyak melanggar kesusilaan. Kesusilaan di dalam dharma adalah mereka yang menjaga diri agar tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan perjinahan, tidak melakukan kebohongan, tidak melakukan mabuk-mabukan, ini adalah yang disebut bijaksana sehingga kita bisa bergaul kepada mereka. Sedangkan mereka yang sering melanggar kesusilaan, melakukan pembunuhan, pencurian, perjinahan, polong dan mabuk-mabukan, inilah yang perlu kita hindari. Jadi setelah kita memahami itu, maka kita melakukan fakti, yaitu menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita, umat Buddha itu ritual kita bukan disebut doa, tapi ritual kita disebut puja bakti. Nah, kemudian tema kita kali ini adalah doa. Mengapa doa sulit terkabul? Bagaimana agar doa cepat terkabul? Berarti doa ini bukan bagian dari ritual. Lalu doa ini muncul dari mana? Kalau di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu lebih diartikan sebagai permohonan, harapan, ujian, permintaan. Jadi, kalau kita tadi membaca parita, itu tidak ada yang disebut permintaan atau permohonan. Tetapi pengulangan khutbah sang Buddha. Kemudian kita memahami pengulangan itu, apa sih dulu Kang Buddha yang khutbahkan? Kemudian kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah ritual puja bakti. Tapi kalau doa itu berarti, sekarang bukan bagian dari tradisi Buddhis. Doa ini menjadi bagian dari tradisi yang berkembang di masyarakat, di sekitar umat Buddha. Kemudian umat Buddha melihat, loh lingkungannya kok semacam itu? Aku yang mau. Nah, jadinya umat Buddha lalu berdoa. Ada permintaan, ada permohonan. Nah, sekarang problemnya adalah umat Buddha meminta kepada siapa? Dalam tanda petik, siapa? Gak usah. Kenapa demikian? Karena ketika kita misalnya membaca parita, kadang kita di depan Buddha rupan. Lalu kita setelah membaca parita, kita mengucapkan doa atau permohonan tadi. Misalnya kalau anak-anak UBM ini, UBM Organisasi Buddhis Manggala ini mungkin kebanyakan pelajar mahasiswa ya. Karena dulu beberapa lulusan UBM ini juga yang sudah lulus, kemudian kembali ke Indonesia. ya artinya kebanyakan UBM ini adalah mahasiswa. Mungkin berdoa supaya ujian lulus. Tapi sudah berdoa sampai berbusa-busa, sudah berdoa sampai menghabiskan dupas begitu banyak, kok ujiannya tidak lulus? Wah, ini doa sulit terkabul ini. Nah sekarang, problem yang tadi saya sampaikan adalah kita doa kepada siapa? Mau minta lulus ini kepada siapa? Karena kita berada di depan Buddha rupan, lalu kita menyebut, seperti yang ada di dalam lingkungan kita, ataupun yang berkembang dalam tradisi di masyarakat, di sekitar kita, kita menyebut yang ada di depan kita. Yaitu, Oh, Sang Buddha, Oh, Sang Buddha, saya minta lulus. Saudara-saudara, coba Anda renungkan baik-baik. Kalimat ini, Oh, Sang Buddha, saya minta lulus. So, masih mungkin ya, Sang Buddha berandai. Tapi ada satu ketika, karena mungkin ini mahasiswa, mahasiswi, yang mungkin masih kepingin punya pasangan hidup, maka mintanya adalah, Oh, Sang Buddha, saya minta jodoh. Coba renungkan baik-baik kalimat itu. Sang Buddha, saya minta jodoh. Kalau kita renungkan, Sang Buddha ini siapa? Sang Buddha ini dulu adalah pangeran sidarta. Setelah berumah tangga, kemudian menjadi pertapa, meninggalkan keluarga. Jadi keluarga ditinggal. Sekarang kita, Umat Buddha, meminta, berdoa tadi, Oh, Sang Buddha, saya minta jodoh. seandainya, seandainya, Sang Buddha bisa menjawab, seandainya bisa menjawab, apa yang akan beliau katakan ya? Mungkin salah satunya akan mengatakan, Loh, keluarga saya, saya tinggal kok kamu mintanya sama saya. Minta jodoh. Kenapa? Karena memang gak cocok. Oh, Sang Buddha, saya minta rejeki. Kalau seandainya Sang Buddha bisa menjawab, Loh, dulu saya itu punya kekayaan, tiga istana, Loh. Setiap musim saya punya istana yang berbeda. Itu pun saya tinggal. Kok kamu minta kekayaan sama saya? ini kan jadi aneh. Nah, saudara-saudara, sekarang timbul problem. lah, umat Buddha kan punya keinginan. Pengen lulus, pengen punya jodoh, pengen punya kekayaan, pengen sehat, pengen umur panjang. terus mintanya sama siapa? Kalau semuanya puja bakti, puja bakti, puja bakti, saya punya permintaan, kemana ini? Ya, jadi kita sebelum membahas mengapa doa sulit terkabul ini, kita bahas doanya dulu ini. Karena doa ini bagian dari budaya, lingkungan di sekitar kita. Bukan dari budaya buddhist. Nah, sekarang kita doanya kepada siapa ini? Saudara-saudara, agama Buddha itu mempunyai hukum, mempunyai tata aturan tentang perilaku yang disebut hukum, sebab, dan akibat. Apabila kita menanam patah, maka kita akan temanen padi juga. Apabila kita menanam jagung, kita akan panen jagung juga. Artinya, apa yang akan kita dapatkan, kita harus melakukan usaha terlebih dahulu. jadi sekarang, kita misalnya berdoa, oh, Sang Buddha, saya minta lulus. tapi tidak ada usaha untuk belajar. Maka akan dikatakan sulit terkabul. Karena kita membebankan ujian kita itu kepada Sang Buddha. Dalam tanda petik doa kita tadi. jadi, saya mau lulus, tolong dibantu. Kalau bisa, saya tidak usah belajar, tolong besok lulus. Berarti kan Sang Buddha yang suruh mengerjain doa ujian kita itu. Sang Buddha, saya ingin dapat judul. tapi kita tidak bergaul. Kita tidak ada sosialisasi. Kita tidak punya media sosial. Jadi, kita suruh Sang Buddha untuk menjadi datanglah jodoh. Ini kan tidak mungkin. Saya tidak tanam apa-apa, tapi saya tidak tanam apa-apa. Tidak mungkin. Ini kan bukan hukum alamnya. Sang Buddha, saya ingin kaya. Tapi tidak ada usaha. Nah, kita kan menyuruh nyarikan duit untuk kita. Ini kan aneh. Nah, kita harap menyuruh-nyuruh Sang Buddha itu. Nah, oleh karena itu, berarti sekarang dalam hukum sebab dan akibat itu, kita waktu berdoa adalah merenungkan kebajikan apa yang sudah saya lakukan sehingga saya layak mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang saya inginkan. Misalnya, saya ingin lulus. Kebajikan apa yang sudah saya lakukan sehingga saya layak untuk mendapat kelulusan. yang nomor satu harus banyak belajar. Kalau tidak belajar, bagaimana bisa lulus? Saya ingin punya pasangan hidup. Usaha apa yang sudah saya lakukan supaya saya punya pasangan hidup? Ya, harus punya media sosial, banyak pergaulan, sosialisasi, mudah diajak berbicara, diajak bergaul. Itu adalah usaha kita untuk mendapatkan pasangan hidup. Saya ingin kaya, silahkan. Umat Buddha boleh kaya. Nah, tetapi usaha apa yang kita harus lakukan supaya kita menjadi kaya? Ya, kita harus tujuan bekerja dengan keras, dengan giat. kita tidak menyuruh Sang Buddha untuk nyarikan duit kita. Kita yang bekerja untuk menghasilkan uang sebagaimana yang kita harapkan. Loh, kalau gitu doa tidak bermanfaat. No. Doa tetap bermanfaat. Tetapi manfaat doa itu adalah mematangkan karma baik yang kita miliki. saudara-saudara di dalam pengertian Buddhis lingkungan kita ini walaupun kita tidak nampak tetapi ada beberapa makhluk katakanlah makhluk dari alam yang lebih tinggi bisa terjadi yang kita sebut dengan makhluk alam dewa misalnya itu ada yang bisa mengkondisikan kita untuk mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan. Nah, jadi misalnya saja di lingkungan kita ini kita waktu membacakan harapan kita ya saya ingin lulus dan sebagainya kemudian ada keluarga kita yang sudah meninggal kemudian menjadi guardian angel atau sebagai pelindung kita karena kemelekatan dengan kita misalnya misalnya mungkin orang tua kita kakek nenek kita karena sayang dengan kita kalau di dalam drama kan ketika seseorang meninggal karena kemelekatan dengan sesuatu misalnya dengan anaknya dengan cucunya dengan rumahnya dengan segala macam itu bisa terlahir di sekitar yang dia dekati atau yang dia lekati itu nah ketika dia melekat dengan anak atau cucunya maka dia terlahir di sekitar anak dan cucunya ketika anak dan cucunya ini ingin lulus dan dia sudah belajar maka guardian angel ataupun makhluk yang berdekatan dengan kita ini ada kemungkinan memiliki kemampuan untuk mematangkan karma baik yang kita miliki sendiri sehingga mungkin ujiannya itu waktu kita belajar seolah-olah kita ini bisa tahu kayaknya ini besok nggak keluar yang bab ini saja yang saya pelajari eh sungguhan yang kita pelajari itu yang besok keluar ujiannya jadi kita mudah sekali menjawab nah itu terkondisi oleh kebajikan yang sudah kita lakukan jadi selain saya belajar saya juga banyak melakukan kebajikan kebajikan dengan pikiran kebajikan dengan ucapan kebajikan dengan berlaku itu yang mengkondisikan makhluk-makhluk di sekitar kita itu bisa membantu nah itulah manfaat doa kalau doa tadi kenapa sulit terkabul karena mungkin kita kurang usaha yang kedua kita kurang kebajikan yang kita miliki nah kalau sekarang bagaimana doa supaya cepat terkabul ya tentu kita harus ada usaha dan ada kebajikan yang kita lakukan nah sekarang apa kebajikan-kebajikan yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini sudah-sudah di dalam dhamma ada berbagai kebajikan yang memungkinkan harapan kita itu bisa menjadi kenyataan nomor satu kebajikan ataupun perilaku yang harus kita miliki adalah kita punya keyakinan yang kuat keyakinan apa ini keyakinan pada hukum sebab dan akibat sebab dan akibat perbuatan ini benar-benar menjadi tema di dalam dharma jadi menanam padi tumbuh padi menanam kebajikan tumbuh kebahagiaan menanam kejahatan tumbuh penderitaan kita kita perlu punya keyakinan itu sehingga ketika saya melakukan banyak perbuatan baik tetapi kok doa saya dalam tanda petik tadi harapan saya doa saya kok belum tercapai ya kok belum terwujud ya maka saya yakin bahwa ini bukan salah siapa-siapa tetapi memang karena karma baik saya belum matang bahkan ada yang mengatakan wah banyak orang berbuat baik malah hasilnya penderitaan itu lihat tuh orang-orang yang baik itu malah hidupnya pada menderita sebaliknya lihat yang sana itu orang yang jahat-jahat malah hidupnya bahagia kadang-kadang kita melihat itu di dalam masyarakat membuat kita goyah wah orang yang baik menderita orang yang jahat malah bahagia wah kalau gitu untuk apa aku berbuat baik nah ini karena dia tidak punya keyakinan yang kuat pada hukum sebab dan akibat padahal kalau dia punya hukum mengerti hukum sebab dan akibat nah tidak mungkin orang berbuat baik itu hasilnya penderitaan ini pasti buah kebajikan yang dia lakukan belum muncul yang muncul adalah buah kejahatan yang pernah dia jalani sebelumnya kalau orang baik masih memetik kejahatan maka berarti kebajikannya masih kurang dia harus melakukan terus menerus terus menerus sampai akhirnya nanti satu ketiga kebajikannya berbuah pasti dalam bentuk kebahagiaan sebaliknya ketika ada orang jahat kok hidupnya bahagia tidak mungkin di dalam hukum sebab dan akibat yang saya yakin kejahatan itu membuahkan kebahagiaan itu tidak mungkin cuman sekarang kejahatan yang dia lakukan belum matang buahnya yang masih dia petik adalah buah kebajikan yang pernah dia lakukan kalau sekarang dia berbuat jahat saja buahnya masih banyak yang kebaik apalagi kalau dia menambah kebajikan maka tentu pada satu ketika kebajikannya dia ini buahnya akan muncul menyambung kebahagiaan kebahagiaan yang sudah dia alami jadi saudara prinsipnya sekarang bagaimana doa berhasil dengan keyakinan ini kalaupun kita sudah baik masih menderita jangan menghentikan kebajikan kita sudah baik saja masih menderita apalagi saya berhenti saya harus teruskan berbuat baik sebaliknya ketika ada kejahatan dan tetap bahagia maka kita renungkan jahat pun masih bahagia apalagi kalau berbuat baik tentu menjadi lebih bahagia lagi inilah keyakinan yang kita harus miliki sebagai modal untuk doa kita tercapai ataupun terwujud harapan kita selain kita punya keyakinan maka kita tentu harus memiliki usaha usaha yang keras untuk mewujudkan harapan kita itu tadi saya sudah sampaikan ketika kita ini misalnya mau lulus ujian maka kita harus usaha belajar bukan hanya dengan berbuat baik berbuat baik ya saya akan memberikan parcel untuk dosen saya ini kan saya berbuat baik tapi enggak belajar ya susah ya lulusnya itu malah menyuapkan enggak benar jadi saya mau ngasih parcel silahkan tapi saya juga belajar kemudian saya ingin dapat pasangan hidup ya usah dengan membuka sosialisasi kita seluas-luasnya bergaul ke masyarakat seluas-luasnya saya ingin kaya ya saya harus bekerja keras semaksimal mungkin nah tapi kebajikan itu juga dilakukan jadi kebajikan karena kita yakin bahwa kebajikan itu membuahkan kebahagiaan kemudian kita ada usaha untuk mendukung kebajikan yang kita miliki kebajikan itu seperti membuat kita ada kesempatan jadi ada di dalam dhamma disampaikan bahwa kesuksesan itu muncul kalau ada usaha dan ada buah karma baik atau buah kebajikan jadi di dalam dhamma disampaikan begitu artinya apa Anda sering melihat di dalam masyarakat orang yang orang yang usahanya keras kerja keras pagi siang malam kerja terus seumur hidup dia banyak kerja tapi nggak sukses Anda tentu sering melihat di masyarakat seperti itu di sisi yang lain Anda juga sering melihat bahwa orang yang baik 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 berlakunya baik ucapannya baik cara perbuatannya ataupun cara berpikirnya tapi yang nggak sukses jadi ada yang kerja keras nggak sukses ada orang baik nggak sukses kenapa karena kesuksesan itu harus gabungkan keduanya baik dan kerja keras kerja keras ini kalau ditambah dengan kebajikan dia akan membuka kesempatan jadi misalnya kerja kerasnya itu kemudian dia akhirnya dihubungi dengan orang yang bisa meningkatkan kualitas ekonominya kemandirian ekonominya dengan lebih baik dan sebagainya perkenalannya dengan orang menjadi lebih banyak dan sebagainya nah jadi kebajikan ini membuka jalan memberi kesempatan untuk usaha itu berhasil nah sekarang selain punya keyakinan kemudian kita juga punya usaha yang keras maka kita sekarang punya kualitas batin yaitu punya rasa malu untuk melakukan hal yang buruk saudara-saudara terutama kita umat buddha kita hendaknya masing-masing menjaga perilaku kita sebagai umat buddha karena umat buddha ini adalah sebetulnya tidak terlalu banyak di dalam masyarakat kadang-kadang ada loh dalam satu keluarga yang umat buddha cuman kita sendiri satu itu juga ada keluarga kita yang lain orang tua kita kakak adik mungkin bukan buddha ya ada ada yang keluarga kita kakak adik orang tua kita buddha tetapi dalam masyarakat yang bukan buddha sehingga di RT kita atau kecamatan kita cuman satu keluarga kita yang buddha itu ya ada ada juga masyarakat buddhis komunitas buddhis yang di lingkungannya tidak terlalu banyak umat buddhanya juga itu ya ada nah saudara-saudara lingkungan kita yang bukan buddhis itu kalau melihat kita itu seperti contoh ajaran sang buddha itu bagaimana diterapkan oleh umatnya karena mereka tidak banyak ikut pembacaan paritas seperti yang tadi dilakukan oleh para mahasiswa yang bergabung dalam OBM ini mereka tidak ikut dalam kepaktian mungkin mereka juga tidak banyak membaca buku-buku agama buddha mereka mungkin juga tidak nanti menonton dokumentasi acara ini tidak punya kesempatan ataupun ya tidak begitu berminat tetapi mereka melihat orang-orang buddhis itu bagaimana di lingkungannya kalau di lingkungannya orang-orang buddhis ini baik maka dia punya kesan agama buddha itu baik tapi kalau dia melihat umat buddha ini kelakuannya kok jelek entah satu orang ataupun keluarga buddhis ataupun satu komunitas buddhis kok jahat-jahat dan sebagainya orang lalu melihat agama buddha ini jelek nah jadi artinya saudara kita masing-masing ini adalah wakil agama buddha kalau di dalam bahasa yang lebih keren kita ini sebetulnya adalah dharmaduta masing-masing kita adalah dharmaduta dharmaduta bukan hanya penceramah dharmaduta bukan hanya penulis buku tapi dharmaduta itu kita masing-masing ini dengan perilaku kita cara berbicara kita kemudian cara berpikir kita jadi selain kita punya keyakinan yang kuat tentang hukum sebab dan akibat kita ada usaha yang keras untuk menanam kebajikan maka yang ketiga tadi adalah kita harus punya rasa malu untuk melakukan kejahatan hal yang tidak baik tidak baik dengan perilaku tidak baik dengan ucapan tidak baik dengan cara berpikir karena kalau saya melakukan hal yang tidak baik tersebut bukan hanya saya yang terkena pengaruhnya tetapi agama buddha juga terpengaruh sehingga saya kalau berbuat baik dengan pikiran ucapan dan perilaku saya juga membantu meningkatkan nama baik agama buddha tetapi kalau saya kurang bisa menjaga perilaku saya maka saya juga mengurangi nama baik agama buddha oleh karena itu itu menjadi satu tanggung jawab bagi kita bersama untuk menjaga nama baik agama buddha yaitu dengan malu berbuat hal yang tidak baik jadi kalau kita mau melakukan kebajikan lakukanlah semaksimal mungkin karena anda membawa nama besar agama buddha tapi kalau mau berbuat kejahatan ingat baik-baik tahan jangan lakukan karena kita juga membawa nama besar agama buddha kalaupun bukan agama buddha yang besar keluarga kita pun terbawa nama leluhur kita pun terbawa karena kalau kita berbuat baik biasanya keluarga ataupun lingkungan akan mengatakan anaknya siapa baik banget jadi keluarga kita terkena itu anaknya siapa kelakuannya baik cara berbicaranya baik cara berpikirnya baik anaknya siapa tapi kalau kelakuan kita buruk yang kena juga keluarga anaknya siapa jelek sekali orang itu wah kasian ya papa mamanya sebaik itu kok anaknya begini itu kalau papa mamanya baik tapi kalau papa mamanya tidak baik ya pantas anaknya memang seperti itu papa mamanya juga begitu itu memang kejahatan warisan keluarga itu seperti itu akhirnya kita akan menjelekan keluarga kita juga dengan pelaku kita nah oleh karena itu punyailah rasa malu karena anda berbuat sesuatu anda tidak terlepas dari lingkungan anda anda berbuat sesuatu yang baik maupun buruk selalu digabungkan dengan komunitas ini komunitas buddhist kok kayak gitu kelakuannya wah kalau komunitas buddhist memang pantas ini kelakuannya gitu kita ada komunitasnya ada keluarga juga begitu wah keluarganya siapa ini kelakuannya gitu mantap keluarga yang baik kita terbawa seperti itu wah ini bangsa Indonesia ya kelakuannya wah bagus banget wah ini mencerminkan bangsa yang baik ini sebetulnya kita yang harus punya tanggung jawab punya rasa malu malu melakukan hal yang buruk kita berdidorong untuk melakukan yang baik punya keyakinan perilaku selalu melakukan usaha yang keras semangat kemudian malu berbuat hal yang tidak baik kemudian yang keempat adalah takut melakukan hal yang tidak baik takut itu bukan karena orang luar takut bukan karena tanggung jawab terhadap keluarga ataupun tanggung jawab terhadap bangsa terhadap agama dan sebagainya tapi takut itu tanggung jawab pada perbuatan kita sendiri karena di dalam damal tadi kita sudah sampaikan siapa yang menanam dia pasti akan memanen jadi sekarang kalau saya melakukan hal yang baik pasti buahnya kebahagiaan itu pada saya kalau saya melakukan kejahatan buahnya juga pasti kembali ke saya saya memaki orang maka makian itu satu ketika pasti juga akan saya petik buahnya saya membahagiakan orang maka kebahagiaan itu pasti satu ketika juga akan saya alami nah saudara-saudara dengan demikian maka kita lalu menyadari apa yang kita rasakan atau itu adalah yang orang lain juga sama rasakan kalau saya tidak mau dicubit jangan nyubit orang lain kalau saya ingin dicintai mailah kita mencintai orang lain menyayangi orang lain inilah hukum sebab dan akibat yang membuat kita takut untuk melakukan yang buruk nah saudara-saudara kalau sudah demikian maka kita sudah tidak berpikir lagi yang lain-lain tapi sekarang saya wow ini kalau saya berbuat hal yang buruk bukan hanya di kehidupan ini saja saya ngalami beban tetapi di kehidupan kehidupan mendatang saya tetap memetik buah perilaku saya sebaliknya kalau saya melakukan banyak kebajikan maka bukan hanya di kehidupan ini saya memperoleh kebahagiaan tapi juga di kehidupan kehidupan mendatang saya juga memperoleh kebahagiaan karena itu saya layak untuk takut akan akibat kejahatan sehingga saya menolak melakukan kejahatan saya bersemangat untuk melakukan kebajikan nah saudara-saudara kalau kita sudah punya keyakinan kita punya semangat untuk berbuat kemudian kita punya rasa malu untuk melakukan kejahatan takut akan akibat kejahatan kemudian sekarang saya harus punya perhatian yang kuat konsentrasi yang kuat pada apa yang saya lakukan saya ucapkan dan saya pikirkan kenapa demikian karena ketika saya selalu punya kesadaran yang kuat saya sadar saat ini sedang berpikir saya sadar saat ini sedang berbicara saya sadar saat ini saya sadar bekerja misalnya maka kesadaran itu akan mengarahkan kita selalu melakukan kebajikan menghindarkan kita dari kejahatan bagaimana kesadaran ini bisa kita bina ketika kita sering mengulang di dalam batin saat ini saya sedang apa saat ini saya sedang berpikir wah pikiran saya kok jelek oke apaikan saya kembalikan untuk berpikir yang baik misalnya mengucap semoga semua makhluk bahagia di dalam pikiran ucapan saya kok ngomongin yang jelek ya saya kok mau menyakiti saya harus hentikan saya sadar saya sedang berpikir baik ayo kembangkan pikiran baik yang positif ini pengulangan kalimat yang baik semoga semua makhluk bahagia atau memikirkan hal-hal yang positif yang lain ayo kita kembangkan ucapan saya punya ucapan yang baik bisa memberikan nasihat bisa menenangkan teman saya yang sedang stres misalnya bisa menenangkan teman saya yang sedang emosi misalnya kalau begitu aku harus sering melakukan ucapan-ucapan yang baik seperti ini berlaku yang baik saya suka membantu teman saya saya suka membantu orang tua saya saya ulang ulang kesadaran inilah yang penting kita miliki di dalam kehidupan kita sering mengatakan dalam batin saat ini saya sedang apa saat ini saya sedang apa kalau Anda sering mengucapkan itu maka Anda bisa menghindari hal yang buruk dan selalu mengulang hal yang baik kemudian kita juga perlu mengembangkan konsentrasi jadi kita fokus pada apa yang sedang kita kerjakan kesadaran yang tadi saya sudah sadar sedang berpikir saya sadar sedang berbicara saya sadar sedang bekerja ini harus dipertahankan untuk waktu yang lama jangan cuma sadarnya 2 menit kemudian 24 jam sisanya tidak ada kesadaran sama sekali tapi kita harus berusaha dari 2 menit ini kalau bisa menjadi 3 menit 4 menit 10 menit sehingga kalau bisa sepanjang waktu selalu sadar nah jadi kita terus kembangkan kesadaran ini dengan kekuatan konsentrasi kita supaya kesadaran kita ini menjadi lebih maksimal kalau kita sudah memiliki keyakinan yang kuat kalau kita sudah punya semangat untuk berjuang dengan melakukan kebajikan dengan lebih maksimal punya rasa malu punya rasa takut untuk melakukan kejahatan kemudian kita punya kesadaran punya perhatian maka kemudian muncullah kebijaksanaan kebijaksanaan adalah mengetahui hal yang baik untuk dikembangkan mengetahui hal yang buruk untuk dihindari kalau itu terjalan terus sepanjang waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari maka kebajikan yang kita kumpulkan lewat pikiran ucapan dan berlaku itu akan membuahkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan dengan demikian maka dikatakan doa kita terkabul dari mana doa kita bisa tercapai doa kita bisa terkabul dari buah berlaku kita sendiri oleh karena itu saudara-saudara kenapa kalau kita tadi pertanyaannya di dalam tema kita adalah kenapa doa sulit terwujud atau terkabul karena kadang kita hanya meminta tidak ada usaha ingin panen tidak ada taneman nah bagaimana supaya doa menjadi lebih mudah tercapai atau terwujud adalah dengan melakukan tanaman kebajikan semaksimal mungkin sebagaimana yang tadi saya sampaikan sehingga hasilnya nanti apa yang kita inginkan akan menjadi terwujud menjadi kenyataan inilah yang menjadi awal diskusi kita dalam kesempatan ini dalam tema kita adalah mengapa doa sulit terkabul dan bagaimana agar doa tepat terkabul mudah-mudahan ini bisa memancing diskusi yang menarik untuk pendalaman agar kita juga memahami bahwa doa bukan bagian dari budaya buddhist tapi kita lebih cocok dengan puja bakti memuja menghormat tapi sekaligus juga berbakti mewujudkan penghormatan kita dalam perilaku kebajikan di kehidupan sehari-hari karena kita masing-masing adalah bertanggung jawab sebagai Dharma Duta yang membantu melestarikan Dharma di kehidupan sehari-hari terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara kita terima kasih semoga bermanfaat terima kasih banyak kepada yang mulia Biku tanggung Mahatera atas pemaparan damanya yang sangat bermanfaat bagi kita semua disini ini saya bisa langsung untuk memulai sesi tanya-jawabnya Bante silahkan kalau begitu saya akan memberikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang udah hadir disini kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ini partisipan di zoom-nya udah lebih dari 100 kalau misalnya gak nanya sekarang nanti gak ada kebagian lagi jadi untuk yang disini aku kasih kesempatan untuk bertanya lebih awal kira-kira kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditanya ini salah satu kesempatan yang sangat langka ya kita bisa menghadirkan yang mulia Biku tamu sebagai pengisi damai desana kita hari ini jadi kalau misalnya ada pertanyaan kita langsung disampaikan sebelum aku buka yang di zoom karena ini aku belum buka aja yang di zoom udah banyak banget yang nanya ayo gak usah malu-malu kalau ada yang punya pertanyaan ya harusnya banyak pertanyaan ya karena dari dulu pengurus OBM ini sudah mengundang saya datang kalau saya datang ternyata gak ada pertanyaan saya jadi melongo sendiri nanti disitu dari zaman Su Husien Ping zaman teman-teman banyak tuh dulu pada mengundang sampai saudara Wedi pun dulu mendiang itu juga mengundang juga itu saya kira itu alumnus dari OBM juga semua itu waktu itu pelantikan pengurus kami juga dihadiri oleh Su Husien Ping secara online juga di waktu itu kami mengundang kan beliau yang mendirikan itu OBM ini iya betul kalau gitu karena mungkin disini masih pada malu-malu sebenarnya saya ada satu pertanyaan Bante misalnya nih kan kalau misalnya di agama lain atau misalnya bahkan kalau misalnya ilmu-ilmu hitam lain gitu kan ada tuh kayak misalnya kita berdoa atau misalnya kita mengharapkan orang lain untuk celaka gitu nah kalau misalnya di agama Buddha ini kan tentunya kita gak boleh dong doain orang lain untuk terjadi hal-hal buruk kepada orang-orang tersebut gitu kan tapi kalau misalnya di agama Buddha sendiri kira-kira untuk melihat hal-hal seperti ini misalnya orang yang nyumpain orang lain atau misalnya orang yang berdoa maksudnya kan ada juga nih misalnya orang yang diperlakukan secara tidak adil dia untuk balas dendamnya jadi dia misalnya berdoa setiap hari misalnya dia berdoa setiap hari kewihara dia berdoa supaya orang ini orang tertentu yang memperlakukan dia tidak adil misalnya cepat meninggal atau misalnya terjadi keselakaan gitu nah kalau dari pandangan agama Buddha ini seperti apa Bante apakah doa-doa seperti ini akan terkabul juga gitu iya nah tadi kan doa itu saya sudah sampaikan sebetulnya adalah mematangkan buah karma yang dimiliki jadi kalau tadi kita doanya yang positif ya misalnya ingin lulus kemudian ingin punya pacar ingin sukses itu kan sebetulnya kita butuh timbunan kebajikan makanya yang tadi saya sampaikan adalah cara-cara menambah kebajikan supaya kalau kita doa yaitu merumuskan harapan kita itu kita bisa terwujud nah sekarang dari sisi yang negatif kalau kita mengharapkan orang lain menderita itu berarti kita juga mengkondisikan dia matang karma buruknya kalau karma buruknya dia belum matang maka juga tidak akan berhasil katakanlah kalau kita sekarang dalam bahasa yang sederhana ada dukun dukun yang ingin menggunang-gunain seseorang katakanlah ini dukun paling ngetop lah gak mungkin meleset guna-gunanya itu bisa saja satu ketika kok gak kena biasanya kena nih kalau mau saya bikin sakit bisa sakit mau sakit berapa diprogram sakitnya tiga hari bisa sakitnya lima hari bisa seminggu bisa biasanya selalu bisa kenapa sih ini kalau saya guna-guna kok gak bisa nah apa sebab karena yang lain itu ketika diguna-guna supaya sakit tiga sampai lima hari atau seminggu itu karena karma buruknya mendukung jadi orang yang diguna-guna itu sudah punya timbunan karma buruk yang dipercepat matangnya sesuai dengan pengharapannya nah sebaliknya nah sebaliknya yang tadi kok meleset ini kenapa karena karma buruknya belum mencukupi masih banyak karma baiknya sehingga guna-gunanya dikatakan kalau dalam bahasa tema kita tidak terkabul doa negatifnya tidak terkabul kenapa karena karma buruknya tidak mencukupi nah sekarang nanti anda bertanya saya umat Buddha saya mendoakan orang supaya dia menderita bagaimana ini ketika saya berpikir untuk membuat dia menderita saya sudah bikin karma buruk sebetulnya jadi sebelum saya mendoakan dia buruk saya sudah karma buruk dulu di pikiran kemudian tadi dikatakan oh tiap hari baca parita untuk biar si A sakit misalnya berarti dia mengulang-ulang karma buruknya ini sepanjang hari kalau si A itu tidak sakit karena karma baiknya banyak si A nya tidak sakit kitanya sudah berbuat karma buruk terus jadi yang satu ketika kita akan memetik buah karma buruk kita sendiri tadi si A belum sakit kita sakit sendiri makanya ada yang mengatakan doa yang jelek kalau kepada orang baik balik anda kan pernah dengar juga istilah semacam itu kan nah kenapa karena yang mendoakan jelek itu dia sudah berpikir jelek dulu berbicara jelek berperilaku jelek apalagi dia apalagi dia ngomongkan sama orang lain itu loh aku doain itu biar dia mati umurnya pendek dan lain-lain ini sudah berpikir jelek terus nah kalau seandainya si A itu memang punya timbunan karma baik wah dikatakan doanya dia terkabul tapi artinya apa dia sudah berpikir jelek dia melakukan perbuatan buruk terus akhirnya si A sakit dan dia bahagia bahagia di atas penderitaan makhluk lain dia berbuat buruk lagi akhirnya dengan mendoakan orang berbuat buruk itu atau mendoakan orang jelek itu dia berbuat buruk berbuat buruk dan berbuat buruk tapi sekarang ada teman Anda yang sakit si A sakit kemudian Anda mendoakan supaya si A sembuh Anda bisa bayangkan itu ketika Anda melihat teman Anda sakit Anda aduh kasihan ya nah yuk kita bikin kumpul-kumpul bacaan bacakan doa untuk bersama supaya dia sembuh nah Anda sudah mendukung pikiran yang positif kemudian Anda mengajak teman-teman Anda untuk membaca doa bersama-sama berarti Anda mengkondisikan teman-teman berbuat baik Anda sudah berbuat baik lagi kemudian si A itu sembuh sungguhan teman Anda karena timbunan karma baiknya sudah mencukupi dan Anda berbahagia teman-teman Anda juga berbahagia eh itu yang kita si A yang kita doakan itu akhirnya sembuh Anda berbuat baik lagi nah jadi kalau sudah berpikir begitu kita pun timbul kebijaksanaan kan enaknya mau memilih apa mau memilih saya mengharapkan si A sakit atau saya mengharapkan si A sembuh nah tapi saya enggak benci sekali sama si A benci sama si A renungkanlah keyakinan tadi yang pertama kan kita punya keyakinan ya sebelum tadi tentang usaha yang penuh semangat tadi keyakinan bahwa saya tidak cocok dengan si A ada kemungkinan karena tanaman karma buruk di kehidupan yang sebelumnya kalau begitu kenapa saya harus di kehidupan ini saya menanam karma buruk yang baru sudah lah enggak usah dulu saya lahir ya enggak kenal dia masa sekarang enggak kenal dia juga menderita ya sudah lah abaikan aja nah kan kita bisa berpikiran netral begitu daripada menjahati dia tapi begitu ada yang ingin kebahagiaan ayo kita lakukan doa bersama-sama itu yang akan mengkondisikan kita hidup bahagia begitu kira-kira apa cukup atau masih kurang penjelasan saya cukup Bante sudah sangat cukup terima kasih banyak Bante untuk pertanyaan selanjutnya dari teman kita disini ini juga ada yang mau bertanya lagi ayo silahkan jadi kan kalau pernah ditanya temanku yang agama mereka ingin tahu tentang agama terus mereka bertanya bahwa kita kalian tuh siapa karena waktu itu kan kita ke restoran terus mau makan mau pesan makanan terus tapi ikannya itu masih masih hidup terus aku bilang aku gak makan karena di agama kami itu termasuk membunuh terus mereka kayak gak percaya gitu mereka bilang Tuhan menciptakan kita karena kita anak kesayangan mereka gitu terus mereka tanya siapa yang menciptakan siapa yang menciptakan kalian terus yang mau saya tanya itu gimana cara yang benar untuk menjelaskan kepada mereka yang belum mengerti tentang ya ya sebetulnya jawabannya ini agak panjang jadi kalau anda pada saat itu siapa yang menciptakan kalian yang menciptakan saya orang tua saya lah orang tua itu siapa yang menciptakan ya kakek nenek kakek nenek yang menciptakan siapa ya dan seterusnya nah kita balik jawab dia tau nah kalau kamu yang menciptakan siapa nah dia kan ada yang ngomong ini tuh si sang pencipta sang pencipta yang menciptakan siapa coba kan semua ada yang menciptakan nah sang pencipta yang menciptakan siapa nah kan akhirnya malah jadi perdebatan terus perdebatan nah ini kan ikannya jadi jadi dingin ini gak jadi matang jadi akhirnya kita gak sampai kita harus membahas seperti itu kita ngomong saja konsep Dharma itu tidak sama agama Buddha itu bukan penciptaan cuman begini ya di dalam hidup ini saya itu mengukur dengan diri saya kalau saya tidak ingin dicubit saya jangan nyubit orang artinya apa ketika binatang ini masih hidup jangan saya menjadi pelaku pembunuhan karena saya pun dibunuh juga tidak mau kalau sekarang kita berbicara tentang pencipta nanti jadi panjang dikatakan bahwa ikan itu diciptakan untuk kebutuhan manusia bagaimana kalau sekarang harimau makan manusia siapa tahu harimaunya itu juga punya konsep bahwa manusia diciptakan untuk dimakan harimau kan repot ini kan hanya saling saling pembenaran rasionalisasi jadi sekarang begini saya dengan kamu mungkin memang berbeda tetapi kita cocok-cocokan saja kamu cocok dengan ajaran itu silahkan makan saya gak cocok ya kamu biasa-biasa saja saya nanti akan memilih yang lain kan bisa nah dengan cara begitu kita menghindari perdebatan saya lebih menyalankan begitu karena jawabannya ini agak panjang yaitu tentang konsep ketuhanan saya tadi pun tidak menceritakan disini kan tadi kan doa doa kenapa sulit terkabul sebetulnya doa itu adalah permohonan kepada Tuhan tetapi saya tidak membahas konsep ketuhanan karena ini panjang nanti ceritanya jadi saya cukup konsep doanya saja karena kalau kita berbicara tentang ketuhanan ketuhanan itu adalah aliran dari Abramik jadi aliran dari Timur Tengah adaran Timur Tengah jadi agama wahyu istilahnya itu yang disebut ada penciptaan sedangkan Dharma ini adalah disebut agama bumi jadi yang satu agama wahyu yang satu agama bumi karena berdasarkan hasil perenungan Buddha dan Hindu ini adalah agama bumi sehingga berbeda dasarnya kita tidak bisa temukan kita hanya ada kecocokan agama itu bukan benar dan salah kita memilih agama Buddha bukan karena agama Buddha benar agama yang lain salah bukan kita memilih agama Buddha karena agama Buddha itu cocok bagi saya agama lain saya tidak cocok tapi bukan berarti salah ibaratnya sekarang saya suka makan nasi goreng tapi bukan berarti yang makan bukan nasi goreng salah tidak yang makan nasi rawon nasi soto itu tidak salah cuma saya tidak cocok nah kalau sudah begitu maka nanti kita masing-masing sendiri karena kalau tidak makanannya belum mateng cekcoknya sudah duluan dan akhirnya kan ginda mau makan bareng-bareng jadi tidak bahagia makan bareng-bareng ya cari yang bahagia saja hindari omongan yang tidak penting seperti itu ya karena ini hanya kecocokan saja dulu pernah kejadian nih ada yang pergi ke restoran kemudian pesan udang kemudian udang luar udangnya masih hidup masih goyang-goyang kemudian rumah buddhanya mengatakan eh kita tidak makan loh yang masih hidup oh gitu ya oke dibawa masuk sama dia mateng udang yang sama tapi sudah dimatengkan bagaimana sudah mateng semua ya makan sudah sudah atau nggak ribut lagi ya semacam itu jadi kita agama itu kita buat jangan jadi beban jadikan ini sebagai perdoman tapi jangan jadi beban fleksibel aja santai aja ya oke tapi pertanyaan yang bagus kira-kira cukup nggak perjawaban saya atau Anda merasa kurang pokoknya nggak serg ya cukup oke ya jangan-jangan memancing perdebatan karena perdebatannya sama-sama nggak ngerti betulnya bumi diciptakan kalau menurut pelajaran Abramik atau yang agama wahyu jadi dua jadi dua kelompok agama wahyu dan agama bumi jadi kalau agama wahyu ini bumi diciptakan apa buktinya bumi diciptakan itu sulit dicari buktinya tapi agama agama bumi mengatakan bumi ini sebagai proses apa buktinya bumi sebagai proses ya juga sama-sama nggak ngerti makanya di dalam drama dikatakan pembahasan semacam ini sudah tidak membawa kesucian menghabiskan waktu kebenarannya nggak jelas karena bumi ini kalau menurut drama sudah sudah muncul tenggelam kiamat terbentuk kiamat terbentuk sudah puluhan kali sehingga tak terhingga waktunya jadi sulit untuk diketahui awal mulanya ya itu ya nah oke baik terima kasih banyak Bante ayo ada lagi yang dari sini mau tanya oke silahkan namu budaya Bante ayo silahkan kalau doa kita dibutuhkan usaha bersama kita udah berusaha tapi yang lain nggak berusaha jadi nggak ada gunanya dong doanya yang lain itu siapa maksudnya ya misal dalam satu perusahaan gitu kita mau mencapai goal tertentu misal jadi top 100 company gitu di dunia tapi kita doang yang berusaha yang lain nggak berusaha apa apakah bisa terkabung doa nah sekarang begini kalau dalam satu company kita sebagai pemilik kalau kita punya karma baik yang cukup orang lain mau doa atau tidak tidak bisa mengubah jalan company kita ini dia berdoa dia nambai kelancarannya dia tidak berdoa dia tidak terlalu menghalangi kelancaran usaha karena kebajikan yang kita miliki sebagai owner besar tapi kalau kebajikan yang kita miliki itu kecil kempis-kempis wah kita perlu doa ini begitu doanya kurang walaupun usahanya kuat kadang-kadang sulit tadi kan kita sebut sukses itu dua hal ya usaha dan kebajikan kebajikan ini salah satunya doa tapi salah satu bukan satu-satunya jadi di dalam dama pernah disampaikan begini ya kita ada batu dilempar kemudian anda berdoa supaya batunya timbul anda doa sampai sampai habis-habisan batunya itu tidak akan muncul kalau anda tidak usaha nah jadi company anda itu modelnya gimana kalau company anda itu sudah memang hutangnya sudah banyak sudah memroson seperti batu yang sudah mau tenggelam kemudian anda doa habis-habisan ya tidak akan bangkit lah walaupun karyawan anda 10 ribu doa bareng tidak akan bangkit tapi kalau company anda itu memang memang ibaratnya kalau tadi kan batu dilempar ke sungai tenggelam ya sekarang kayu dilempar ke sungai nah kayunya memang terampung ya doanya lancar kayunya juga oke jadi semuanya juga ada tergantung pada kebajikan yang kita miliki juga sebagai owner-nya jelas ya jadi kalau kalau sekarang ada anggota anda yang tidak berdoa atau apa tidak masalah kalau emang karma baik anda mencukupi terima kasih anggota anda bantai atas jawabannya kesempatan terakhir untuk yang di ruangan ini oke bagus nih banyak pertanyaan saya suka loh padahal aku mau tanya kalau misalnya kita 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 gak bermaksud untuk berbuat karma buruk itu tapi kita dengan tidak sengaja menyakitkan orang lain apakah itu termasuk karma buruk kita karma itu adalah niat dengan kalimat anda tidak sengaja berarti anda tidak punya niat dia marah sama saya ya saya gak bisa mencegah ya sekarang begini saya nakwari orang makan ya ini karena kebetulan karena memang lingkungan ini kayaknya gak ada yang puasa kan ya ini walaupun bulan puasa misalnya kita nakwari makan ini kan bulan puasa tapi saya ambil contoh makan ini yang paling gampang eh ayo makan itu kan netral ya atau malah mungkin yang mengajak makan itu adalah pikirannya positif eh makan tapi kalau dipandang negatif bisa orangnya lalu marah dikiranya saya kalau gak kesini gak bisa makan ya loh saya bagaimana bisa mengendalikan orang gak sakit hati itu kan bener-bener di luar kekuatan saya di luar kehendak saya jadi saya maaf ya kalau sampai tadi saya misalnya menyinggung kamu dianggap kamu kalau gak kesini gak bisa makan maaf ya tapi saya sebetulnya tidak punya niat untuk itu berarti anda gak salah tapi kalau memang anda tahu kayaknya dia ini memang butuh makan belum makan tau kamu ayo makan-makan sini ya seolah-olah anda itu memang menghina merendahkan nah itu berarti anda punya niat memang negatif karma buruk karma adalah niat kalau anda tidak punya niat tidak misalnya anda duduk anda duduk di kursi kemudian ada semut mati karena anda duduk anda tidak melakukan pembunuhan karena pembunuhan itu anda tahu ada makhluk ada niat untuk membunuh dan ada usaha melakukan dan akhirnya mati makhluknya tapi kalau anda tidak tahu dan anda duduk tahu-tahu ada semut atau ada kupu-kupu atau apa anda tidak melakukan pembunuhan begitu ya semua tergantung niat makanya benar-benar jaga kesadaran anda sadar saat ini saya sedang apa itu penting sekali tadi yang salah satu syaratnya supaya ketika saya sadar saya kok maunya gini orang ya nah ini tahan saya kok ingin membantu membahagiakan orang ya ayo lakukan itu itu kesadaran pikiran ucapan dan perilaku oke berarti logikanya kalau misalnya kita misalnya menyakiti orang misalnya kita mau nginjek kaki orang 50% kuat tapi ternyata orangnya gak sakit sama sekali berarti tetap aja karmanya buruknya itu yang kita niatnya kita menyakitinya 50% itu dong walaupun dia gak sakit sama sekali atau ternyata tiba-tiba kita 50% tapi ternyata dia kakinya kebutuhan lagi sakit jadi tambah sakit yang sakit tapi karma buruk kita cuma 50% itu dong karma itu urusannya dengan pribadi anda jadi anda niatnya ada 50% untuk menyakiti makhluk lain atau teman anda atau siapapun tadi itu sudah karma anda dia gak sakit itu urusannya dia berarti niat buruk anda tidak berhasil dia kesakitannya lebih daripada yang anda harapkan berarti karma buruk anda ya bertambah karena anda lebih bahagia ternyata anda sudah kayak gitu anda karma buruknya bertambah karena anda bahagia di atas penderitaan makhluk lain kan di dalam karania metasuta kan ada jangan karena marah dan benci mengharap makhluk lain menderita terima kasih atas jawabannya terima kasih ayo disini masih ada yang mau bertanya oke silahkan saya mau bertanya kalau misalkan kita sudah melakukan usaha selama untuk menggapai sesuatu terus kalau dalam agama Buddha sebenarnya kalau ketika kita berdoa itu ucapan seperti apa yang sebenarnya kita utarakan untuk maksudnya buat karma baik yang kita usaha kita ini sama kumpulan karma baik kita ini bisa berbuah gitu kalau kita ingin mencapai sesuatu ya ini yang penting ini yang tadi memang masih saya belum sebutkan rumusan doa apa yang paling tepat ya ini yang tadi belum saya sebutkan dan anda sudah nangkep baik sekali jadi kalau sekarang kita umat Buddha ini doanya gimana ya nah doa kita adalah semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sampai saat ini dapatlah membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk apa lulus ujian punya pasangan hidup usaha lancar orang tua sehat panjang umur dan lain sebagainya jadi kita merenungkan kebajikan yang sudah kita lakukan dengan harapan semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan lewat pikiran ucapan dan perilaku tadi akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk nah ini anda isi sendiri itu rumusan doanya jadi di depan patung sang Buddha atau tidak ada atau apapun juga kita tidak penting itu karena yang kita rumuskan adalah kebajikan kita sendiri ya itu kalau dalam pelimpahan jasa kan sering ada juga itu kalau mungkin anda pernah disampaikan tentang pelimpahan jasa ya itu bahwa semoga dengan kebajikan yang saya lakukan lewat pikiran ucapan dan perilaku akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang si A, si B, si C nah sekarang semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan lewat pikiran ucapan dan perilaku akan membuahkan kebahagiaan kepada saya dalam bentuk ujian lulus pekerjaan lancar punya pasangan hidup dan seterusnya dan seterusnya itu yang tadi tidak saya jelaskan untuk memancing apakah anda memahami yang saya sampaikan mantap bagus terima kasih terima kasih Bante ayo disini ada lagi yang mau bertanya ada lagi cukup banyak ya yang kumpul disitu lumayan Bante ada sekitar kita lebih dari 30 Bante wow ini yang Shanghai saja ya iya betul Bante yang di Shanghai aja yang dari Beijing enggak kumpul sama Guangzhou enggak karena kan emang beda Guangzhou Beijing itu beda kota kami jadi sekarang ini kami posisinya lagi di Shanghai jadi yang bisa datang kesini yang dari Shanghai aja kan Beijing sama Guangzhou kan bisa lewat kumpul kayak dulu Taiwan kan juga pernah begitu dulu Taiwan kumpul juga dengan dengan salah satu dari Tiongkok ini kayaknya tadi yang tanya itu pernah saya ketemu waktu online juga dengan Taiwan iya betul jadi beberapa pengurus OBM dari kota-kota memang ada yang sudah aktif lagi dan ada juga yang masih belum aktif jadi kami sudah membagikan isi ceramah kali ini juga maksudnya sudah kami sebar posternya juga ke teman-teman OBM yang kota-kota lain contohnya saya yakin di partisipan sekarang ada yang dari OBM lancing juga pasti ada yang juga mungkin dari OBM yang lain jadi kami juga sudah sebar posternya seperti itu tapi untuk yang bisa hadir di tempat ini hari ini OBM Shanghai aja terima kasih banyak ada lagi pertanyaan untuk teman-teman yang disini udah ya kalau gitu oke saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang di zoom sekalian tadi itu udah beberapa aku lihat udah ada yang raise hand ada juga yang chat dari kolom chat kalau bisa diperkenankan untuk yang mau langsung bertanya aja ya ini aku sesuai dengan urutan yang tadi udah raise hand duluan aja dari yang dari chat duluan itu ada dari Edward itu boleh silahkan buka kamera lalu langsung ditanyakan secara langsung saja kepada saudara Edward Fong bisa dipersilakan kalau masih ada untuk nggak ada ya oke kalau begitu saya unmute sesuai yang tadi raise hand duluan ya dari Harita silahkan kalau ingin bertanya secara langsung bisa langsung buka kamera Wandami Bante Bante tadi ada sebutin beberapa kali tentang Hiri dan Otapa ya pertanyaan saya apa barometernya dari Hiri dan Otapa dalam hal lintas generasi supaya tidak terjadi loss in translation kemudian pertanyaan kedua kalau boleh Bante kan sebagai orang orang Jawa kan kita sering melakukan banyak puasa yang seperti Rakat itu apakah ada gunanya untuk mencapai sesuatu seperti hal yang dalam doa bisa tercapai terima kasih Bante semoga Bante sehat selalu terima kasih Ibu Harita dari tempat yang jauh LA nah apa ya barometernya malu dan takut nah sebetulnya kalau malu itu lebih cenderung tergantung pada lingkungan ya karena malu disini belum tentu malu di tempat lain ya misalnya sekarang mungkin budaya pakaian terbuka di tempat tertentu itu wah memalukan di budaya yang lain itu biasa-biasa saja itu kalau malu yang bersifat seperti yang tentang pakaian dan sebagainya tetapi malu disini adalah malu tentang pelanggaran sila nah tetapi malu pelanggaran sila ini pun kadang-kadang di beberapa tempat beda pembunuhan disini di tempat lain biasa-biasa saja malah tadi tentang ikan itu kan juga muncul tuh ya bagi kita waduh membunuh ikan ini ya kayaknya kurang pas ya kalau kita umat kuda bagi mereka leho ikan kan memang untuk dimakan nah ini kan ukurannya sudah beda ini nah jadi sila ini atau rasa malu ini memang cenderung tergantung pada lingkungan tetapi takut itu urusan subjektif banget ini sudah nggak ada urusan sama lingkungan bahwa kalau saya yang melakukan pasti saya yang akan memetik buahnya tadi saya contohkan tentang mendoakan orang yang sakit supaya sehat dan mendoakan orang sehat supaya sakit nah itu kan sangat berhubungan dengan pribadi kita mendoakan orang sehat supaya sakit berarti saya sudah bikin karma buruk ini urusan di di tempat ini apakah berbeda dengan di tempat lain memalukan atau tidak ini sudah nggak ada urusan lagi tapi ini berhubungan dengan tanggung jawab pribadi sehingga barometernya apa ini sekarang bahwa kalau malu memang kita bisa masih bisa menerima kalau itu berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi kalau takut itu berhubungan dengan pribadi kita barometernya apa? diri kita makanya kalau sampai oh kamu kok nggak takut melakukan pembunuhan ya sudah kenapa? karena itu risiko yang dia akan tanggung nanti selamanya dia akan tanggung sendiri di kehidupan-kehidupan yang mendatang ya begitu kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah tentang apa Pak Bapak Ibu ya? kirakat oh iya tentang puasa ya bagaimana ya tentang puasa menurut agama Buddha ini sebetulnya agama Buddha ini kan banyak berbicara tentang puasa kalau kita menjalankan delapan silat lima silat ini kan masih biasa ya tidak membunuh tidak mencuri tidak berjinah bohong dan mabuk-mabukan ini biasa tapi kalau sekarang menjalankan delapan silat tidak melakukan perjinahan itu kemudian berpuasa berhubungan suami istri pada hari kita melaksanakan delapan silat makanya bukan kami sumi cacara tetapi abrahma cacara silat yang ketiga itu berpuasa menjalankan hubungan suami istri makanya ini dilakukan biasanya seminggu sekali hari-hari hupusata dan seterusnya tanggal 1 tanggal 15 imlek dan seterusnya kemudian yang ke-6 berpuasa setelah jam 12 siang nah berpuasa itu artinya adalah bahwa saya ada makanan tapi tidak makan saya ada pasangan hidup tapi saya tidak menggunakan fasilitas yang saya biasa lakukan kemudian yang ke-7 itu adalah berpuasa nonton tari-tarian melakukan kesenangan-kesenangan wangi-wangian dan sebagainya ada tapi saya tidak melakukan jadi puasa itu sebetulnya adalah pengendalian diri pengendalian diri berarti mengurangi ketamaan mengurangi kebencian dan itu menjadi satu dasar perilaku konsep dharma konsep dharma adalah mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin jadi berpuasa adalah melakukan upaya mengurangi ketamaan kebencian dan kegelapan batin jadi apakah bermanfaat ya bermanfaat apakah itu itu bisa mendukung perkabunya doa ya karena mengurangi ketamaan kebencian kegelapan batin itu adalah melakukan kebajikan maka itu berfungsi juga untuk mempercepat karma baik berbuah dalam bentuk yang diharapkan begitu Bu Harita mudah-mudahan bisa bermanfaat semoga bantai sehat selalu semoga ibu juga sehat bahagia baik kesempatan diberikan selanjutnya kepada saudara Jedika Jedika Ci Angga dipersilakan untuk langsung open camp dan langsung bertanya saya punya dua pertanyaan yang pertama itu kan biasanya setiap selesai puja bakti di wihara di hari minggu saya itu selalu bertekad semoga dengan perbuatan karma baik yang saya lakukan hari ini sekarang dan akan datang semoga keluarga teman kerabat sehat selalu bahagia selalu dan beserta apa yang saya harapkan kepada mereka nah pertanyaan saya sebenarnya boleh gak sih kita tetap bertekad orang lain itu bisa juga mendapatkan buah karma baik yang kita lakukan saat ini sekarang dan akan datang jadi ibaratnya yang berbuat saya yang memetik karma baik itu saya berharap mereka juga bisa rasakan itu pertanyaan pertama kemudian untuk pertanyaan kedua kebetulan ada keluarga yang sedang sakit dan di saat yang sama juga saya merasa hanya saya yang berbeda pandangan dengan keluarga yang dimana keluarga saya ini selalu fokus berdoa berdoa minta kesembuhan tetapi saya lebih fokus bagaimana yang sakit ini bisa segera memetik karma baik atau bisa dikatakan sembuh nah terus keluarga saya itu menentang bahwa masa bisa sih yang sakit ini melakukan perbuatan baik toh dia sudah lemah berbaris sudah lemah gak bisa ngapa-ngapain terus saya dengan langtang jawab bisa sih sebenarnya dengan melepas satwa nah tapi lagi-lagi gini Bante bagaimana sih membuat keluarga ini yang berbeda pandangan ini bisa menerima apa yang saya yakini itu pertanyaan saya terima kasih baik nah ini pertanyaan menarik jadi sekarang saya kalau habis baca parita apa-apa mengucapkan tekad ini sebetulnya tadi sama dengan yang disampaikan teman kita yang dari sanghai tadi yaitu tentang formulasi doa kalau formulasi doanya kan bagaimana supaya saya sehat dan sebagainya sebetulnya kurang lebih sama cuman sekarang formulasinya kita mengatapkan begini semoga dengan kebajikan yang setiap saya lakukan tadi ini di masa sekarang mampu masa depan tadi yang Anda sampaikan masa depan sebetulnya Anda belum melakukan kebajikan mungkin Anda lebih cocok ya mungkin dari kehidupan-kehidupan yang lampau sampai saat ini akan membuahkan akan mengkondisikan kama baik si A berbuah dalam bentuk seperti ini misalnya kama baik semoga dengan kebajikan yang sudah pernah saya lakukan dengan dana silat dan samadhi dari kehidupan-kehidupan yang lampau sampai saat ini akan mengkondisikan karma baik orang tua saya berbuah dalam bentuk sehat dan panjang umur kita hanya bisa menyampaikan seperti itu tetapi nanti orang tua kalau punya karma baik yang mendukung karena doa ini tadi kan sebetulnya mengkondisikan karma seseorang berbuah kalau orang tua punya karma baik yang mendukung maka dia bisa berbuah kenapa? karena kita kan anaknya si orang tua ini karena kita punya karma baik maka orang tua jadi panjang umur kan kita juga karma baiknya berbuah nah tetapi kalau orang tua ini karma baiknya kurang mendukung ya tentu saja doa itu menjadi tidak tercapai jadi kita juga memahami itu kan karena tadi dalam keyakinan itu kita yakin pada hukum sebab dan akibat bahwa saya sudah melakukan yang terbaik kalau gak ada hasilnya ya ini tentu karena karmanya yang belum berhasil atau belum mendukung ya ini bisa untuk orang lain tapi ini ini adalah bagian dari tradisi ya jadi di dalam acara nagama Buddha sebetulnya yang ada hanya pelimpahan jasa untuk orang yang meninggal yaitu semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang si A tetapi formulasi itu di dalam masyarakat sering diubah untuk orang yang hidup yaitu mengkondisikan karma baik si A berbuah dalam bentuk seperti ini kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang keluarga yang sakit kemudian yang satu senang berdoa dan Anda ingin melakukan pelepasan makhluk misalnya kalau orang lain tidak setuju Anda berilah Anda sebagai contoh saja karena apa? karena Anda masing-masing ini kan Dharma Duta punya tanggung jawab sebagai Dharma Duta kalau belum bisa dijelaskan ya Anda memberi contoh tidak usah emosi sama dengan tadi urusan makan ikan hidup atau mati tadi nanti akhirnya kita malah berdebat ego kita yang meningkat malah tujuan kita tidak tercapai dan pandangan tentang agama Buddha menjadi negatif agama Buddha kok maksain ya nah ini kan menjadi kita menjadi jelek agama Buddha justru kita ngatakan oke kalau kamu gak mau pelepasan makhluk gak apa-apa dengan berbagai macam alasan silahkan gak apa-apa saya akan melakukan sendiri supaya si A yang sakit ini memperoleh kesembuhan sesuai dengan keyakinan yang saya miliki itu kan sama dengan kalau kita berdoa di perusahaan atau dimana kan mengatakan marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing kan kita gak maksa marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan saya awas ya yang lain jangan ikut-ikutan kan gak mungkin jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing saya keyakinan saya melepaskan makhluk kalau Anda gak yakin ya gak usah gak lakukan gak apa-apa begitu ya cukup jelas ini saya jawab oke oke nama Anda bagus sekali namanya oke silahkan terima kasih Bante wah yang tanya banyak waktunya tinggal pendek bagaimana ini solusinya mohon tanya Bante kita sampai jam berapa bisa nya nah terserah terserah apa ini tiga tiga penanya ini kita selesaikan terus sudah atau masih di situ yang berkumpul 30 orang masih ada yang tanya bagaimana atau terserah Anda Anda kan yang punya kuasa tentang waktu oh baik Bante kalau gitu mungkin kita terima satu penanya lagi kali ya tadi sesuai nomor urut sesuai urutan yang resen aja selanjutnya itu saudari Sufia apakah masih ada di zoom meeting ini kalau masih ada oh silahkan dibuka kameranya lalu langsung bertanya kepada Bante saudari Sufia selamat siang Bante Bante saya kan di kantor itu kan ada teman sebelah soalnya kedengaran gak Bante dengaran silahkan begitu kan saya mikir sebelah saya ini kan apa agar gak cocok gitu Bante mas saya saya pernah mikir gak tau sih ini antara doa atau kebetulan ya kalau seandainya dia dimutasi ke lantai 8 eh bagus juga nih eh gak ternyata kelamaan tuh terjadi jadi jadi ke lantai 8 ya saya kan seneng syukurlah dia pindah pindah ke lantai 8 jadi saya mikir ini saya pikir saya agak jahat atau emang kebetulan gitu Bante terima kasih Bante iya sebetulnya doa ini kan artinya anda mengulang-ulang anda serius semoga teman saya ini segera pindah ke lantai yang lain nah itu namanya doa tapi kalau hanya sepintas aduh aku kok gak seneng ya sama si A ini sudah lah mudah-mudahan nanti pindah ke lantai 8 ya itu sih sebetulnya hanya ketamaan sesaat pada kenyamanan tapi kan gak dipindah pun sebetulnya ya gak masalah kan itu bukan suatu karma buruk yang yang berulang saat kita mengharap dia pindah sebetulnya itu ada bagian karma buruknya tapi belum sampai yang terlalu kuat jadi saya jadi mikir oh apa kebetulan ada karma buruknya juga cuman saya juga merasa emang kalau gak ada di sebelah itu agak merasa nyaman karena gitu orangnya super kepo pantai jadi setiap saat itu saya bikin saya jelas terus sama dia gitu ya itu urusan lain ya dia kepo tanda terserah kita tidak bisa ngatur orang lain yang kita bisa atur adalah diri kita jadi sikap kita kepada dia gimana sikap kita misalnya ya sudah lah saya kumpul sama dia karena memang ada karmanya ya kalau emang karmanya sudah selesai ya dia pasti akan berada di tempat yang berbeda entah saya yang di tempat lain atau dia yang di tempat yang berbeda dan akhirnya emang karmanya selesai maka dia akhirnya pindah ke tempat yang lain oke semoga happy sekarang Anda sudah berpisah dengan teman Anda itu iya makasih Bante sama-sama baik anumodana Bante atas jawabannya mungkin karena yang tadi sebelumnya agak sebentar kita terima satu pertanyaan lagi boleh Bante silahkan oke sesuai nomor sesuai urutan yang tadi udah raise hand lagi dari saudari Michelle CA apakah masih ada di sini silahkan on cam lalu langsung pertanyaan kepada Bante saudari Michelle kami persilahkan halo saudari Michelle oh mungkin sudah gak ada kita lanjutkan ya ke urutan selanjutnya saudari Lina Wati apakah masih ingin bertanya silahkan langsung on cam lalu bertanya selamat siang Bante perkenalkan Bante saya Lina saya mau bertanya Bante saya juga minta maaf belum bisa on cam karena internetnya kurang stabil pertanyaan saya adalah ketika kita itu dihadapkan oleh pilihan Bante yang sama-sama baik jadi kita itu berharap atau punya harapan ya Bante kayak misal harapan yang kita miliki ini ada beberapa gitu Bante terus kita itu terkabul semua nah ketika kita dihadapkan oleh limit kita kita punya waktu yang terbatas terkadang kan kita harus memilih salah satu diantara yang paling baik gitu Bante bagaimana cara kita itu bisa mengembangkan kebijaksanaan Bante supaya kita itu bisa memilih yang sesuai dengan jalan yang akan kita tempuh gitu Bante ke depannya karena kalau dilihat pada saat ini kedua pilihan itu bobotnya sama-sama baik Bante jadi yang akhirnya menjadi bingung adalah kan kita gak tahu ya Bante di masa depan itu bagaimana sehingga kadang-kadang daripada memikirkan masa yang akan datang dan timbul keraguan-raguan itu kan membawa hal yang kurang baik gitu Bante menurut saya menurut Bante bagaimana cara kita mengembangkan kebijaksanaan supaya bisa memilih pilihan yang baik itu Bante terima kasih baik sepertinya suara orang Jawa Tengah ya dari Pekalongan atau Semarang atau mana ini ya aksennya kok seperti dari sana nah memang saya harus mengucapkan selamat dulu ya karena apa yang Anda harapkan menjadi kenyataan bahkan sampai akhirnya kebingungan karena memilih kok jadi dapatnya baik-baik semua ini gimana ini malah bingung sendiri memilih yang baik yang mana nah sebetulnya kita harus tahu tentang tujuan hidup bahwa apa yang tadi ada di pilihan itu semua adalah berbicara tentang bagaimana kita mencapai tujuan hidup sudah benar Anda memang tidak bisa memikirkan nanti saya salah pilih Anda itu hanya bisa memilih yang menurut Anda paling cocok dan baik pada saat ini 5 tahun yang akan datang ternyata pilihan Anda salah Anda tidak perlu menyesali karena Anda bukan tukang ramal kalau tukang ramal sudah tahu 5 tahun yang akan datang akan terjadi apa itu pun ramalan dengan memperhitungkan saat ini yang belum tentu terjadi juga tetapi bagi kita yang bukan tukang ramal maka kita hanya bisa memilih yang terbaik saat ini kalau ternyata pilihannya benar maka berarti Anda ya termasuk berbahagia karena karma baik Anda mencukupi untuk mewujudkan tujuan hidup Anda yang lebih baik lagi tapi kalau ternyata pilihan Anda salah Anda juga harus merenungkan bahwa memang saya bukan tukang ramal sehingga pada saat itu dulu saya putuskan saya menganggap itu yang terbaik jadi bagaimana saran saya sekarang ada dua pilihan yang baik sama-sama baik lalu Anda lihat dengan tujuan hidup Anda kalau sama-sama mengikuti tujuan hidup Anda sama-sama ini mendukung tujuan hidup Anda lalu Anda mempertimbangkan kalau saya memilih A ini positifnya apa negatifnya apa kalau saya memilih B positifnya apa negatifnya apa negatif yang paling kuat saya tanggung itulah yang saya pilih jadi saya tidak berbicara tentang yang baik-baik tapi saya berbicara tentang yang risikonya risiko terburuk yang saya sanggup itu yang saya pilih misalnya sekarang saya memilih pasangan hidup dua-duanya orangnya baik dua-duanya sama-sama ganteng dua-duanya sama-sama kaya karena ini kebetulan yang tanya adalah perempuan jadi saya berbicara seperti itu dua-duanya ganteng dua-duanya pandai kerja dua-duanya kaya wow milihnya susah ya ini ya nah tapi sekarang kita berbicara tentang kejelekan mereka kejelekan mereka apa yang satu suka terlambat yang satu cerewet apa yang harus saya lakukan kalau saya orangnya gupuan atau saya ini suka gelisah maka kalau saya ketemu dengan orang yang yang suka terlambat saya bisa stress jadi saya milih yang agak cerewet saja tapi kalau saya agak setengah cuek orangnya saya dimaki ya santai saya bisa senyum-senyum ya saya juga milih yang cerewet ini jadi Anda tinggal memilih yang paling jelek yang menurut Anda bisa Anda tanggung saya memang kalau kerja agak lambat kalau gitu saya memilih yang sering terlambat saya kebiasanya kalau make up agak lama dan sebagainya ya sudah lah saya milih yang terlambat karena sama-sama gantengnya sama-sama kayanya sama-sama pinter kerjanya Anda jadi bingung milih yang baik ini Anda pilihlah negatifnya dan yang paling Anda tahan untuk bisa jangka panjang mungkin itu salah satu caranya ya tentu banyak sekali tapi karena waktunya juga sudah mepet sekali saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi sedikit perdoman untuk Anda memutuskan hal yang sama-sama baiknya tadi saya kira demikian terima kasih saya kembalikan kepada pembawa acara kita yang luar biasa Anumodana terima kasih banyak Bante dan semoga bermanfaat bagi kita semua kalau begitu kita karena waktunya sudah mepet juga kita akhiri aja disini terima kasih banyak Bante terima kasih